Hai assalamualaikum kali ini aku akan memasak pepes ikan nila dan langsung aja kita mulai memasak ini aku siapkan dua ekor ikan nila ikan nila ini udah aku cuci bersih lalu aku kasih sayatan supaya nanti bumbunya meresap ke dalam ikan kayaknya kita sisihkan dulu lalu kita siapkan bumbu-bumbunya ini kali ini aku malas mengulek jadi aku menggunakan chopper masukkan cabai merah keriting sebelum dimasukkan dipotong-potong dulu cabai merah keriting ini aku beli 2000 aku masukkan semua misalkan enggak ada cabai merah keriting mau diganti cabai merah besar juga boleh dan aku gunakan tiga siung bawang merah dua siung bawang putih lima biji cabai rawit dua biji tomat kalau misalkan mau rasanya lebih pedas cabai rawitnya boleh ditambah lalu kita tutup dan kita haluskan ini enggak aku kasih air karena tomatnya udah berair jadi nanti sudah keluar airnya sendiri dan enggak terlalu banyak air bumbunya ada yang ketinggalan jadi ini aku buka dulu tambahkan setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh gula pasir sedikit micin kalau enggak suka micin boleh diskip lalu ditutup dan dinyalakan kembali blendernya supaya bumbunya tadi tercampur merata bumbunya ini aku maunya enggak usah terlalu halus tapi kalau kalian suka bumbunya yang halus juga boleh dihaluskan dan bila suka dikasih kemiri juga boleh karena kali ini aku enggak pakai kemiri kalau halusnya sesuai dengan yang diinginkan lalu kita matikan dan kita buka dulu ini aku enggak kepindah tempat supaya enggak terlalu banyak cuciannya lalu aku ambil pisaunya dan aku aduk-aduk aku kembali supaya bumbunya tadi benar-benar tercampur merata lalu kita sisihkan dulu bumbu yang udah dihaluskan siapkan daun pisang dan pisangnya ini udah aku kukus supaya lemes dan untuk pakai membungkus enggak sobek dan ambil satu sendok bumbu yang udah dihaluskan tadi kita ratakan seperti ini setelah rata lalu tambah sedikit kemangi misalkan enggak suka kemangi boleh diskip mungkin mau diganti daun serai atau mau dikasih daun salam juga boleh tapi kali ini aku pakai kemiri aja lalu taruh ikan di diatas bumbu dan tambahkan bumbu kembali di atasnya lalu diratakan lagi sampai bumbunya merata dengan ikannya setelah rata lalu tambahkan kemangi lagi di atasnya setelah ikannya terbungkus bumbu lalu kita bungkus dengan daun pisang cara bungkusnya seperti ini aku sukanya bungkusnya ini kayak membungkus selontong terus ambil biting atau mungkin mau pakai tusuk gigi juga boleh kita semat lalu untuk yang sebelahnya juga sama seperti tadi disemat menggunakan biting setelah kedua sisi disemat lalu kita potong ujungnya supaya bungkusannya ini rapi aku potong pakai gunting misalkan nggak ada gunting boleh pakai pisau dan kita sisihkan dulu lalu kita bungkus yang satunya ambil lagi daun pisang ini bungkusnya sama seperti tadi pertama kita ambil bumbu dulu diratakan tambahkan daun kemangi dan taruh ikannya di atas daun kemangi lalu kasih bumbu lagi diratakan tambah lagi daun kemangi lalu dibungkus bungkusnya sama seperti tadi sebelum dilanjut videonya jangan lupa untuk subscribe like komen dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dan di B channel masa ini ada berbagai macam masakan harian masakan yang enak-enak kalian boleh kunjungi video yang lainnya setelah dibungkus selalu kita potong ujungnya supaya rapi sama seperti yang tadi kalau nggak punya ikan nila boleh pakai ikan apa aja nah ini udah dibungkus semua siapkan dandang yang udah dipanaskan setelah panas baru masukkan pepes ikannya ini dikukus kurang lebih selama 20 menit karena ini pepes ikan jadi nggak perlu lama-lama nah setelah 20 menit dan daunnya juga udah berubah warna pepes ikan ini udah matang lalu kita angkat dan keluarkan dari dandang misalkan mau dibakar supaya lebih kesat juga boleh tapi aku maunya begini supaya ada kuah-kuahnya dikit nah ini pepes ikan nila udah matang dan siap untuk disajikan kita buka dulu ini baru matang jadi masih panas dari aromanya ini udah tercium kayaknya enak karena saya suka daun kemangi jadi dari aroma daun kemangi yang dikukus berpaduan dengan sambal ini rasanya nikmat dan langsung aja kita coba misalkan mau coba apa ikan nasi juga boleh ini aku coba ikannya aja bismillahirrohmanirrohim ikannya ini lembut gurih bumbu juga meresap ke dalam ikan semoga video ini bermanfaat jangan lupa dicoba resepnya ya wassalamualaikum abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol